Louis akan nge-vlog yang itu tuh di video yang selanjutnya Halo kembali lagi dengan saya Louis kali ini adalah part 2 yang di video sebelumnya kalau belum yang nonton nonton dulu ya videonya sebelumnya nah kali ini kita bersama Om Ale lagi Halo Nah ini motor apa ya Om lagi motor Harley Davidson softel Deluxe nah ini kenapa ya setangnya tinggi kali ya ini stangnya sebenarnya ini aksesoris jadi dia menggunakan mengusung konsep titano jadi kalau titano style itu sepertinya harus diganti stangnya dengan yang lebih tinggi namanya stang pad hanger gitu jadi kenapa juga diganti pakai style kenapa seperti ekor ikan stella enggak nah ini konsepnya karena mengusung konsep titano tadi tapi kayaknya lebih ikutan eh ular lagi kejar mangsa nya gitu sebenarnya Iya cuman karena kenapa murid seperti ini karena dia mengusung konsep titano style makanya dia menggunakan genapur fiss style fiss itu ikan style ekor sim seperti ekor ikan Om apa-apa aja sih yang sudah Om coba kan untuk motor ini sih penambahan-penambahan partnya sih tidak ada yang hanya beberapa part yang ditambahkan dari pembeli motor ini sudah ada ditambah dari orang sebelumnya part-partnya yang seperti asesoris tambahan nah yang Om gratis sih dari motor ini adalah kelek depan belakang kemudian stang dan kenapa Nah kenapa sih Om pilih motor ini pertama kalau kompili motor ini karena motor ini bisa dipakai dalam kotak dia tidak besar tidak berat juga sehingga sehingga nyaman digunakan dan dikendarai di dalam kotak berbeda dengan motor Om yang satu lagi kalau motor Om yang satu lagi itu kan gede jadi itu enaknya untuk keluar kotak Om motornya enak atau tidak dipakai sehari-harian enak sangat enak dipakai sehari-hari terutama dipakai di dalam kotak motor ini bisa digunakan untuk touring atau enggak sebenarnya sih motor ini bisa hanya digunakan untuk keluar kota atau touring tergantung dari kitanya dari kitanya nyaman atau tidak kita keluar kota dengan motor yang seperti ini karena ada yang beberapa orang karena motornya itu tinggi stangnya capek Om ya motor ini mesinnya sama enggak yang sama seperti yang video sebelumnya Louis itu nah itu mesinnya motor ini berbeda dengan motor yang sebelumnya karena motor ini sih dari tahun pembuatannya sudah berbeda motor ini tahun 2010 mesinnya sangat berbeda karakternya dengan mesin yang video sebelumnya motor ini punya silinder 1600 CC motornya aja udah ada belum ada ini kali ini Om motornya Om motornya boleh nggak dihidupin suaranya kebetulan motor ini kemarin akhirnya udah sebulan sejarah Om hidupin jadi akhirnya nggak soal cuman udah Om panggil orang bengkel jadi kalau dicoba di charge dulu baterainya Om ini cara isi minyaknya ada di sini ya Iya berbeda motor ini ada banyak pilihan ya banyak tombol-tombolnya ini apa untuk hidupinnya kuncinya Hai maksudnya kiles itu tambahan harus ditambah lagi ya Hai bis eh kan kita berdiri nih ambil kursi aja yuk biar kita duduk di sini oke Om kalau duduk kan udah enak Om CC yang panda berapa kalau motor yang panda itu CC nya 1800 kalau yang ini kalau yang ini 1600 tinggi kali ini Om bisa nggak didiskonin Om sebenarnya motornya udah dari pabrikannya kira-kira nah Om dari sejak kapan sih Om udah main motor yang CC nya besar-besar gitu kalau pemain motor yang CC gede sih udah lama dari jaman sekolah dulu gitu udah suka motor yang gede gitu sampai sekarang Om kenapa motor ini kayak banyak lagi deh krum-krum motor ini krum-krum itu adalah tambahan aksesorisnya pada part-part tertentu dilapisi dengan krum supaya terlihat lebih estetikanya ada beberapa part yang memang dari pabrikannya sudah krum-krum ada beberapa part yang kita lapisnya di sini oke makasih ya untuk ngasih Louis sempatan untuk melihat koleksi motor Omni dan teman-teman masih belum habis nih koleksi motor Om Mali ini Sultan nih masih ada di belakangnya nah ini Chris ada kasih kenangan-kenangan centramata buat Om Ale apa ini Louis baju souvenir makasih ya Louis ya oke sama-sama Om semoga kenangan-kenangan dan centramata dari Louis akan memakai maskernya lagi makasih ya Louis oke Om oke dulu untuk videokan ini dan jangan lupa video video nonton video Louis yang lainnya ya dan jangan lupa like comment share and subscribe biar Louis semakin semangat lagi bikin video menarik see you in the next vlog bye bye